Diduga mengalami depresi, mantan keeper Timnas Kurnia Sandi mengalami kehilangan daya ingat. Pihak keluarga membawa Kurnia Sandi ke RSUD Sidoarjo untuk dirawat secara medis. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup rangkaian jurnal pagi kali ini, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di newsatberitas1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga Youtube. Dan atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Rudian Danu. Ya, saya Rika Ambro Undurri, terima kasih dan sampai jumpa. Mantan penjaga gawang Timnas Kurnia Sandi kini terpaksa menjalani proses perawatan medis di RSUD Sidoarjo karena mengalami kehilangan daya ingat. Keluarga membawa Kurnia Sandi ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya terus menurun. Ironisnya hingga saat ini tim dokter RSUD Sidoarjo belum memastikan hasil diagnosa penyakit apa yang diderita Kurnia Sandi. Diduga Kurnia Sandi mengalami depresi pasca berhentinya kegiatan sepak bola, dampak dibikukannya PSSI beberapa waktu yang lalu. Kondisi ini diperkuat dengan pengakuan istri Kurnia Sandi, Ari Listiawati, yang mengaku terjadi perubahan pada diri Kurnia Sandi. Kurnia Sandi sering mengeluh terkait kondisi pekerjaannya yang terus menurun. Badannya panas. Saya bilang, kenapa kok badannya panas? Aku nge-rege sebelah itu. Sampai paginya, saya minumin paracetamol. Turun, tapi panas lagi tinggi turun. Lagi saya bawa ke dokter. Terima kasih.